Halo, Bersa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Monazari Nisak dalam program Kominfodiusum. Pemirsa usai penetapan hasil pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum mulai mempersiapkan tahapan pilkada 2024. Ketua KPU Hasim Maciari berkatakan pihaknya siap menyongsong pesta demokrasi kepala daerah serentak tanpa melupakan potensi sengketa pemilu yang akan dihadapi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasim Asyari menyebut pentingnya untuk segera menyongsong pilkada 2024 usai hasil pemilu 2024 ditetapkan. Salah satu tahapan pilkada 2024 yang berlangsung pada awal April 2024 adalah pencalonan diri seorang warga negara Indonesia sebagai calon kepala daerah. Oleh sebab itu, Hasim mengatakan bahwa KPU akan segera menuntaskan tahapan pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan tahapan pilkada 2024. Salah satunya terkait dengan kesiapan KPU dalam menghadapi sengketa terkait pemilu 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Hasim menjelaskan kesiapan tersebut sejalan dengan bisanya peserta pemilu untuk mengajukan keberatan. Terhitung sejak hasil pemilu 2024 ditetapkan pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22 lewat 19 waktu Indonesia Barat. Adapun rencana pemungutan suara pada pilkada 2024 akan digelar pada 27 November mendatang dan akan dimulai dengan membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan pada bulan April 2024. Sebagaimana Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Dalam beberapa waktu ke depan di awal April 2024 ini bagi warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah apakah itu gubernur, bupati, wali kota melalui jalur perseorangan itu sudah mulai bisa menyampaikan bukti dukungan untuk pencalonan dalam pilkada baik gubernur maupun bupati, wali kota yang di tahun 2024. Sehingga dengan begitu kami di KPU selain menuntaskan kegiatan-kegiatan tahapan pemilu 2024 juga mulai memasuki tahapan pilkada 2024. Beralih ke informasi lainnya Pupirsa, pada 21 Maret dan 23 September 2024 Indonesia menghadapi fenomena astronomi equinox. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir peningkatan suhu ekstrim di Indonesia akibat fenomena BMKG mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dampak dari equinox sebab equinox tidak serta-berta mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis atau ekstrim. Prakirawan cuaca BMKG Umul Khoer mengatakan fenomena equinox merupakan fenomena yang umum terjadi. Umul juga mengatakan suhu maksimum rata-rata di wilayah Indonesia akan berkisar di 32 derajat hingga 36 derajat Celcius. Diketahui fenomena equinox yang terjadi pada hari ini merupakan fenomena astronomi ketika posisi akan bersinar tepat di garis katulistiwa dan jumlah siang dan malam hampir sama di seluruh dunia. Saat fenomena ini terjadi, posisi matahari berada paling dekat dengan bumi. Hal ini akan memberikan dampak peningkatan suhu terutama pada wilayah tropis. Pada saat fenomena ini terjadi, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat dan sebagai konsekuensinya wilayah tropis sekitar Ekuator akan mendapatkan penyinakan matahari maksimum. Berdasarkan pegamatan BMKG pada 19 Maret 2024, suhu maksimum tertinggi di wilayah Indonesia berada pada 35,6 derajat Celcius di Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Dan suhu maksimum tertinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya berada pada 35,2 derajat Celcius di Ciputat, 34,8 derajat Celcius di Kemayoran, dan 34,3 derajat Celcius di Congkareng. Fenomena ini tidak serta-merta mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis ataupun ekstrim. Biasanya suhu maksimum rata-rata di wilayah Indonesia berada dalam kisaran 32 hingga 36 derajat Celcius. Presiden Joko Widodo meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kehadiran Jembatan ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas antara Kota Pontianak dengan wilayah sekitarnya, terutama kawasan antara pusat Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Tibur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 21 Maret 2024 meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jembatan dengan panjang 430 meter dan lebar 8 meter ini dibangun dengan biaya sebesar Rp275 miliar. Presiden berharap kehadiran infrastruktur ini dapat memperlancar konektivitas antara Kota Pontianak dengan wilayah sekitarnya, terutama bagi kawasan antara pusat Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Timur. Jembatan duplikasi Jembatan Kapuas I telah selesai dan akan kita resmikan. Jembatan sepanjang 430 meter dengan lebar 8 meter ini dikerjakan dengan anggaran Rp275 miliar. Ini akan meningkatkan konektivitas kawasan antara pusat Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Timur. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya resmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Harrison yang turut mendampingi Presiden Joko Widodo berharap, untuk tahap berikutnya pada tahun 2025, pemerintah pusat juga dapat memulai proyek pelebaran jalan yang terhubung dengan jembatan tersebut, yakni mulai dari Jalan Sultan Hamid II menuju Jalan Gusti Situt Mahmur. Hingga saat ini jalur tersebut masih mengalami penyempitan. Pemirsa pemerintah akan menyebar 6.800 undangan untuk menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur pada 17 Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam berapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta. Peringatan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara mulai dipersiapkan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan bahwa pemerintah akan menyebar 6.800 undangan untuk menghadiri upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN, Kalimantan Tibur pada 17 Agustus mendatang. Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Bambang mengatakan bahwa pihaknya memang dibinta untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara tersebut. Bambang meyakini bahwa lapangan upacara akan siap pada Agustus nanti. Selain itu, untuk sekeliling lapangan sudah dihiasi rumput dan pepohonan. Dan insya Allah jumlanya 6.800an ya, undangan seperti itu. Apakah siap? Kami tentu harus berada pada sisi kalau dilihat dari progres yang ada, insya Allah. Insya Allah kita akan bisa melakukan satu upacara. Lapangan upacaranya, Ibu A sekalian, kalau Ibu Bapak berkesempatan untuk meninjau, itu memang sudah kelihatan. Sudah kelihatan hijau, kemudian juga kiri kanannya sudah ada pohon-pohon yang, bukan pohon yang kita tanam dari hanya satu meter, tapi beberapa bahkan sudah lebih tinggi. Harapan kami nanti pada tanggal 17 Agustus, mereka sudah berada pada posisi di mana enak dan elok dipandang. Terkait kesiapan fasilitas hotel, Bambang menyampaikan bahwa dua hotel juga siap difungsikan untuk mendukung upacara hut ke-79 Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Dua hotel yang dikembangkan oleh investor swasta itu basing-basing berkapasitas 200 kamar. Insya Allah 200 kamar itu nanti sudah mulai beroperasi. Kemudian juga beberapa fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan, mudah-mudian kita bisa lihat juga di lapangan. Tak sampai di situ, untuk progres pembangunan IKN, Bambang menyebutkan pembangunan Istana Presiden baru mencapai 58,5% per 29 Februari 2024 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Sedangkan gedung kantor Presiden, progres pembangunannya sudah mencapai 78,64%. Gedung ini juga ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Pupirsa Bank Indonesia menyelenggarakan program pendukaran uang baru di momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Program bertajuk Semarang Rupiah Ramadan dan berkah Idul Fitri itu dilaksanakan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan rupiah layak edar di Hari Besar Keagama Nasional. Pendukaran uang baru menjadi tradisi rutin masyarakat saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Guna mendukung pelaksanaan pendukaran uang baru, Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar sebesar Rp197,6 triliun. Terdapat beberapa pendikatan pelayanan dalam agenda pendukaran uang baru pada tahun ini, salah satunya yakni penambahan jumlah paket pendukaran menjadi maksimal Rp4 juta, dari sebelumnya hanya Rp3,8 juta. Selain itu, Bank Indonesia melakukan modernisasi armada kas keliling dan menambahkan fitur digitalisasi pendukaran melalui QR Code pada aplikasi pintar.bi.co.id. Diopasi tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pendukar uang baru. Pendukaran uang baru tersebar di 4.264 titik layanan kantor bank umum di seluruh Indonesia. Layanan kas keliling di lokasi-lokasi strategis dan kas keliling susur sungai di beberapa daerah. Khusus di DKI Jakarta, Bank Indonesia bersama perbankan akan menyediakan layanan pendukaran terpadu di Istora Senayan. Layanan ini akan dihelap pada 28 hingga 31 Maret 2024. Sementara di daerah lainnya juga akan dimulai pada 26 Maret hingga 2 April mendatang. Sementara itu, mulai 2 hingga 5 April 2024, Bank Indonesia menambah lokasi layanan pendukaran di jalur mudik melalui program BI Peduli Mudik, yaitu di res area jalan tol dan huk transportasi, seperti pelabuhan dan stasiun kereta. Untuk bisa mendukar uang baru, masyarakat harus mendaftar diri terlebih dahulu melalui website pintar.bi.go.id. Kemudian, masyarakat bisa mengambil uang di kas keliling sesuai tanggal, waktu, dan lokasi yang ditentukan. Pemirsa, saya Jedha Pariwara. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.